Ustaz Derry, saya tangtang Anda dengan Ustaz Fayjar. Kita podcast, tapi saya minta podcastnya di Embas Mas Atta Ahlilintar ya. Di podcast Atta Ahlilintar. Saya tangtang Anda. Jadi kami pernah berpodcast di Atta Ahlilintar, lalu videonya dihapus entah kenapa. Nggak ada konfirmasi kepada kami. Lalu ya diduga dengan kelicikannya Atta Ahlilintar mengundang Gus Mistah. Podcastnya menjelek-jelekkan dukun. Si Mistah ini menjelek-jelekkan dukun. Ngatain-ngatain dukun, bodoh lah apalah ini itu tuh. Di-upload oleh Atta Ahlilintar. Ini kan kelicikan. Kelicikannya nggak berimbang. Kalau memang mau mengupload video kami, upload terus-terusan. Jangan mengundang kami lalu videonya tidak di-upload. Di-upload sebentar, dihapus. Untungnya ada netizen yang cerdas mengambil video tersebut. Nah untuk Atta Ahlilintar, berarti tujuan Anda mengundang kami ini podcast berarti untuk menghancurkan nama kami. Ini yang cara licik yang nggak disukai oleh Rasulullah S.A.W. Gus Mistah, Anda juga saya tangtang ya, bagian dari saya tangtang. Wah, tangtang. Eh Gus Mistah, dengar saya. Anda adalah salah satu Ustaz yang bagian ini telah menghina dukun juga. Dan Anda juga salah satu Ustaz yang saya tangtang untuk diskusi. Anda, Ustaz Derry Sulaiman, Ustaz Faizhar. Saya tunggu, nyali Anda. Jangan kaya cewek ya, di belakang layar ngomongnya. Hadapan langsung dengan saya pakai cara dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel One Sofisial. Oke guys, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat wal afiat, tidak kurang suatu apapun. Dan tentunya kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf kepada teman-teman. Sudah satu pekan ini saya tidak mengupload video. Karena ada sesuatu hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Walaupun demikian, saya tetap mengikuti berita-berita yang sedang viral pada saat ini. Kita masih membahas perdukunan, namun yang akan kita bahas kali ini yaitu pengacaranya guys. Pengacara dukun yaitu Firdaus Oywobo. Jadi saya perhatikan orang ini semakin ngawur dari hari ke hari. Kerjaannya itu adalah menantang orang, melaporkan orang. Yang awalnya pengacara dukun ini menantang pesulap merah. Kali ini dia menantang Ustadz Faizhar, menantang Ustadz Dery Sulaiman. Bahkan menantang Gus Miftah. Coba kita simak videonya. Disuruhlah kita menjadi pelawak. Ustadz Dery, saya tantang Anda dengan Ustadz Faizhar. Kita podcast, tapi saya minta podcastnya di Embas Mas Atta Ahli Lintar ya. Di podcast Atta Ahli Lintar. Saya tantang Anda untuk diskusi, dialog. Tentang dukun, tentang keislapan, mungkin tentang kehidupan ini. Sosok-sokan menantang berdiskusi tentang keislaman, tentang kehidupan ini. Dia mengartikan sahadat aja salah. Artinya disini kita harus mempercaya ada yang nyata, ada yang tidak. Bagaimana untuk mempercayai yang nyata? Kita kuplah dalam Al-Quran, adanya sihir, adanya jin, adanya itu. Itu lah hal-hal yang doid, yang harus diperindihakini secara nyata. Lalu mengatakan orang yang tidak percaya dukun, batal sahadatnya. Jadi orang yang gak percaya dukun, batal sahadatnya justru. Iya benar, sahadatnya bisa batal. Iya, harus percaya dukun. Jadi ngawur sebenarnya orang ini, sudah kemana-mana, sudah ngelantur ngomongnya. Jadi soan-soan nantang Ustadz Faizhar, nantang Ustadz Dari Sulaiman. Padahal ilmu keagamaannya, ilmu keislamannya masih minim. Dulu pernah saya tantang Anda, saya masukkan Anda ke grup, Whatsapp grup ya, Metafisika. Tapi Anda kabur Ustadz Dari Sulaiman. Ketika saya tanya satu pertanyaan, Anda kabur. Dan pertanyaan ini akan saya tanya lagi nanti, ketika kita podcast. Tolong Ustadz Dari, terima tantangan saya, saya tunggu di Atah Halilintar. Karena beliau adalah Youtuber yang netral. Saya tunggu ya, Ustadz Faizhar, Ustadz Dari Sulaiman. Saya tunggu Anda, kita diskusi. Ya, terima kasih. Kalau Anda tidak berani, berarti Anda bukan pendakwah. Nol Anda. Kalau Anda mau berdakwah, di depan kami, orang-orang kritis. Jangan di depan orang-orang yang sudah tahu agama. Kami nih, yang belum tahu agama secara spesifik. Ajari kami. Makasih, saya tunggu ya, Ustadz Dari Sulaiman. Nyali Anda, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itulah video dari pengacara Dukun. Dia menantang Ustadz Faizhar, menantang Ustadz Dari Sulaiman. Di podcastnya Atah Halilintar. Karena katanya Atah Halilintar itu adalah YouTuber yang netral. Tapi setelah kesini-kesini, akhirnya si pengacara Dukun ini marah kepada Atah Halilintar. Karena video dirinya ketika diundang ke podcast Atah Halilintar, dihapus oleh Atah Halilintar. Nah, coba kita lihat bagaimana kemarahan pengacara Dukun ini kepada Atah Halilintar. Bahkan disini juga sampai menantang Gus Miftah untuk berdiskusi. Wow. Jadi, dia ini kerjaannya menantang melaporkan. Marah kepada Atah Halilintar, lalu melaporkan Atah Halilintar menantang Gus Miftah. Ya, kerjaannya begitulah. Coba kita simak dan dengarkan videonya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di antara sifat yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW adalah sifat licik. Sifat licik, dengki, dan hasad. Jadi, kami pernah berpodcast di Atah Halilintar, lalu videonya dihapus, entah kenapa. Tidak ada konfirmasi kepada kami. Oke guys, jadi pengacara Dukun ini ceritanya sedang bergaya islami. Membawa Rasulullah SAW katanya salah satu sifat yang dibenci oleh Rasulullah SAW yaitu sifat licik, hasad, dan dengki katanya. Lalu, dia mengatakan bahwasannya ketika dirinya diundang podcast oleh Atah Halilintar, entah kenapa tidak ada konfirmasi videonya dihapus katanya guys. Coba lanjutkan. Lalu, ya diduga ya dengan kelicikannya Atah Halilintar mengundang Gus Miftah. Podcastnya menjelek-jelekkan Dukun. Lalu, datanglah Gus Miftah nih, entah Gus Miftah atau Ustadz atau apa yang namanya si Miftah ini, menjelekkan Dukun. Ngata-ngatain Dukun, bodoh lah apalah ini itu tuh. Di-upload oleh Atah Halilintar. Nah, ini kan kelicikan. Kelicikannya gak berimbang. Kalau memang mau mengupload video kami, upload terus-terusan. Jangan mengundang kami, lalu videonya tidak di-upload. Di-upload sebentar, dihapus. Untungnya ada netizen yang cerdas mengambil video tersebut. Nah, untuk Atah Halilintar, berarti tujuan Anda mengundang kami ini podcast, berarti untuk menghancurkan nama kami. Ini yang cara licik yang gak disukai oleh Rasulullah SAW. Gus Miftah, Anda juga saya tantang ya, bagian dari saya tantang, debat. Eh, Gus Miftah, dengar saya. Anda adalah salah satu Ustadz yang bagian ini telah menghina Dukun juga. Dan Anda juga salah satu Ustadz yang saya tantang untuk diskusi. Anda, Ustadz Derry Sulaiman, Ustadz Faizhar. Saya tunggu, nyali Anda. Jangan kayak cewek-cewek ya, di belakang layar ngomongnya. Kadapan langsung dengan saya, Pakacar Dukun. Jangan kayak wanita Anda. Makasih. Itu, guys. Jadi, benar juga ya, apa yang dikatakan oleh Ustadz Derry Sulaiman. Ya, dia sebenarnya menjadi pelawak aja katanya. Lucu katanya. Menghibur masyarakat. Ya, emang benar lucu juga. Di awal, menyanjung Atta Halilintar katanya, Atta Halilintar itu adalah seorang YouTuber yang netral. Tetapi ketika videonya dihapus, ngamuk. Mengatakan, Atta Halilintar licik. Salah satu sifat yang dibenci oleh Rasulullah SAW, yaitu licik, dengki, hasad. Sampai membawa nama Rasulullah SAW, pengacara Dukun ketika marah, guys. Jadi, di sini jelas orang ini seperti kebingungan. Tak tahu lagi entah kemana jalan yang harus dituju. Setelah ditinggalkan oleh jindan. Jindan mengatakan bahwasannya dirinya bukan Dukun. Jindan mengatakan baru kenal dia baru lima hari saja. Dan akhirnya sekarang kerjaannya itu hanya marah-marah, nantang orang, ngelaporin orang. Itu aja kerjaannya. Jadi sebenarnya orang ini gak usahlah ditanggapi. Gak usah dikasih panggung lagi. Gak usah diwawancara lagi. Gak usah diundang-undang lagi. Jadi orang semacam ini hanya akan membuat gaduh saja. Membuat kerusuhan. Marah-marah di sana sini, laporin ini, laporin itu, tantang ini, tantang itu. Bahkan kabarnya dia juga mau melaporkan Raffi Ahmad dan Andrei Taulani. Karena mengaku-ngaku Sultan. Entah apalagi ini masalahnya dengan Raffi Ahmad, dengan Andrei Taulani. Kok bisa dia marah-marah kepada Raffi Ahmad, kepada Andrei Taulani. Sedangkan yang kita tahu, tidak ada permasalahan apapun. Si Pirdaus ini dengan Raffi Ahmad dan Andrei Taulani. Jadi saya yang ditunjuk sebagai Panglima Salatin. Karena memang Panglima Salatin tugasnya itu. Untuk menjalankan program-program menjaga marwah kesultanan. Termasuk mendengur tadi pengusaha-pengusaha. Ya kan? Yang sekarang kita tahu kan, Marahku. Mengaku Sultan, ya kan? Sultan dari mana? Jadi ditegur semua. Ini Sultan ini, ini Sultan itu, Sultan ini. Termasuk Sultan Andara. Sultan Andara, ya kan? Bung Raffi, ya kan? Ini kita tanya tuh. Anda Sultan Andara dari mana? Termasuk Sultan apa? Sultan Bintaro tuh. Si Andrei Taulani. Anda, sultannya dari mana gelarnya? Kita tanyakan semua. Sementara saya aja, cicit kandungnya Sultan, ya tidak berani ngaku. Sultan sebenarnya gitu. Walaupun saya sudah mempunyai gelar tersendiri. Bahkan omongan si Pirdaus ini tidak bisa dipegang. Hari ini berkata ini, besok akan berbeda lagi. Seperti awal mulanya, dia muncul bersama Jindan, mengatakan dia sendiri mempromosikan Jindan ini adalah seorang habaib. Jindan ini adalah cicitnya Mbah Periuk. Tapi ketika dirinya marah kepada Jindan, bahkan tidak mau mengakui bahwa si Jindan itu adalah Habib. Jadi orang ini muncela-mencelek perkataannya. Semoga saja fenomena perdukunan ini segera berakhir di Indonesia. Saya tetap mendukung apa yang dilakukan oleh pesulap merah. Dan semoga tidak ada lagi yang muncul orang-orang seperti si Pirdaus ini. Kita bahas terus perdukunan ini sampai tuntas, sampai tidak ada lagi dukun-dukun yang menyesatkan di Indonesia ini. Sehingga yang tersisa hanyalah dukun beranak, dukun sunat, dan dukun pijat. Itulah pembahasan kita di video kali ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.